Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya Kompas. Pagi kami lanjutkan kembali informasi dari Madiun, sebuah truk tangki Pertamina bermuatan 16.000 liter solar terguling di jalan raya Madiun, Surabaya pada Jumat sore. Detik-detik tergulingnya truk BBM ini sempat rekam kamera warga. Beberapa saat sebelum terperosok ke parit dan terguling, truk pengangkut BBM terlihat hilang kendali. Kecelakaan tunggal tangki bermuatan 16.000 liter solar yang dikemudikan warga Kebonsari Kabupaten Madiun ini terjadi di jalan raya Madiun, Surabaya, km 155, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Truk yang celaka baru saja mengalami atau mengisi sebanyak 16.000 liter solar untuk didistribusikan ke SPBU. Sopir dan kernet truk BBM selamat dari insiden ini. Kernet menyebut kecelakaan terjadi lantaran rem truk tiba-tiba tak berfungsi. Ini jawabannya kan tadi bawa mobil itu kan udah ini ada flak masuk dari sebelah kanan mau nyelip. Kita buang kiri dan gak bisa remnya hilang tiba-tiba. Ini masuk sini di rem gak nunggu. Kemarin gak bisa perbaikan soalnya kampas remnya.